Halo teman-teman nah ini gue mau share sedikit tentang cara penanganan gecko yang kena prolapse setelah itu saya lihat ini duburnya keluar bentar susah nih kalau gue sendirian nah ini temen-temen bisa lihat ya susah nah ini duburnya dia keluar nih saya lihatkan ya ini bisa kadang bisa berhari-hari baru bisa masuk sendiri ada yang beberapa pakar dia masukin paksa tapi karena gua belum terlalu mahir gua lebih memilih untuk biar dia masuk sendiri walau makan waktu jadi gua disini karena tadi berdarah tapi udah bolak darahnya jadi kalau nggak berdarah gua biasanya pakai air gula air air biasa gini campur gula air air anget tapi jangan anget banget ya tapi lebih aman sih air biasa aja lah air adem kasih gula campur kira-kira satu sendok bersendok makan campur diadul sampai larut dan rendem kira-kira sekitar satu jam sekitar satu ini udah berapa kali dia udah tiga kali ini kena prolapse lagi jadi kadang 3-4 hari maksimal seminggu udah sembuh sih nanti bisa balik ke kandang asal cuman ini prolapse itu banyak faktor sih bisa karena kandang kotor dehidrasi sama suhu kandang yang apa ya terlalu mungkin panas terlalu gerah gitu suhu kandangnya jadi dia mengalami dehidrasi dan prolapse segini tapi karena tadi berdarah jadi gua pakai air rendaman dengan betadine antiseptik biar dia nggak infeksi sama rendamnya suatu jaman kita tinggal nanti besok kita ulang lagi tapi yang penting untuk penanganan awal pakai antiseptik besok besok bisa pakai air gula atau air biasa juga nggak papa yang gua alamin tuh gitu ya mungkin pakar lain ada yang punya cara lain yang penting kan tujuannya sama menyembuhkan mereka yang kena prolapse keko-geko oke sekian aja tips dari gue semoga bermanfaat yang waktu itu kena prolapse kira-kira udah semingguan ya sejak kena prolapse jadi rendam tiap hari sekali pakai air ini apa kayak antibiotik antiseptik maksudnya betadine sekali pakai air gula dan selebihnya pakai air biasa yang bersih air isi ulang buat yang diminum nah kita lihat sudah masuk semua ya sebentar nah udah masuk semua kurusan karena emang sengaja nggak kasih makan tapi kemarin itu saya kasih makan 5-6 jangkat dia mau keren karena sudah jauh lebih baik kemarin masih ada nongol setengah hari ini Alhamdulillah sudah masuk semua nah kalau udah kayak gini penanganannya berarti setting kandangnya harus di turunin suhunya supaya lebih adem dan lagi nggak dehidrasi supaya lebih lembab mungkin settingan saya terlalu kering keren terlalu kering sedang di rumah saya ini awalnya kurang bagus sirkulasi udara jadi mungkin jadi dehidrasi berarti makan dallahGet candar terlalu kering keren sirkum ya keren kebalas Allah kita pandangan dua kali keren Terima kasih.